Kita sedang mempunyai makanan, tapi kalau sudah... Lewat ajang Happiness Festival, sejumlah komunitas peduli lingkungan kembali meningatkan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian alam lewat tiga cara, reduce, reuse, dan recycle. Komunitas kota tanpa sampah salah satunya. Fokus dengan slogan reduce atau mengurangi jumlah sampah, khususnya sampah anorganik. Para relawan mengedukasi pengunjung Happiness Festival agar mengenal jenis sampah yang mereka hasilkan. Jadi yang mau coba kita kenalkan ataupun edukasi ke pengunjung sebenarnya tidak semua sisa konsumsi kita itu adalah sampah. Jadi jangan buru-buru dibuang, itu dilihat dulu. Ini bisa ada yang masih kita komposkan, masih ada yang didaur ulang, terus yaudah sisanya mau diapakan lagi, dibuang ke TPA. Nah harapannya nanti kita mau lihat yang dibuang ke TPA apa aja masih bisa, nanti kita bisa tampilkan. Terus mungkin di next event kita bisa kurangi hal-hal yang seperti ini. Aksi nyata pun langsung dilakukan seusai acara. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan diidentifikasi jenis sampah apa saja yang dihasilkan dalam acara Happiness Festival sehingga dapat dikurangi penggunaannya pada acara-acara selanjutnya. Lain hal dengan mata cinta. Komunitas ini fokus dengan konsep reuse atau penggunaan berulang kali, straw atau sedotan misalnya. Salah satu sampah terbanyak yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Tak main-main, jika disambungkan, jumlah sampah sedotan di Indonesia bisa tiga kali diameter bumi. Di dasar laut kita ternyata paling banyak di beberapa spot-spot penyelaman itu sedotan plastik. Kan sedotan plastik itu hal-hal yang sebetulnya bisa kita kurangi. Karena tanpa sedotan plastik pun akhirnya tetap sama enaknya ya. Nah, karena itu kami menyediakan contoh yang paling sederhana adalah glastro seperti ini. Di mana ini yang pertama kali dibuat di Indonesia. Mungkin yang selama ini beredar masih import ya. Kami buat di Indonesia tentu dengan harga lebih murah dan standar higienis yang tinggi. Kenapa? Karena yang membuat ini adalah rekan kami yang khusus membuat alat-alat kedokteran untuk laboratorium. Selain sedotan, produk rius yang juga menjadi perhatian adalah tumbler. Masih banyak masyarakat yang enggan dan malu membawa tempat minum saat berpergian. Dengan alasan tidak praktis dan merepotkan. Akhirnya, botol air kemasan yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Sampahnya tak kalah banyak dengan jumlah sampah sedotan. Ada pula komunitas parompong asal Bandung, Jawa Barat. Komunitas ini selain fokus dengan manajemen pengolahan sampah hotel dan restoran, juga mengembangkan alat pengolahan sampah yang bisa secara otomatis memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian diolah menjadi barang daur ulang. Kita berharap sekali sampah yang masuk ke kita itu sudah terolah. Artinya kita tetap encourage semua orang untuk kelola sampah organiknya sendiri. Karena paling baik kelola sampah organik adalah di rumah masing-masing atau di instansi masing-masing. Lalu plastik-plastiknya bisa kita kelola untuk jadi sesuatu yang lebih ekonomis nilainya. Sisanya yang orang enggak mau pakai, saya bisa sebut contoh kayak sampah popok. Kita punya contoh produknya di sana, sampah popok itu adalah orang lain enggak mau sentuh. Tapi sampah kita itu bisa diselesaikan dan bahkan bisa jadi produk yang berguna. Produk kita namanya pokton, popok beton. Dengan berfokus pada konsep recycle, sampah-sampah yang sudah tidak bisa diolah akan diolah menjadi barang daur ulang berupa briket yang memiliki energi serupa dengan batu bara atau material lain yang bisa menjadi campuran beton.